Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahabihi wa mawala Wa ala khawla wa la kuwata illa billah ma ba'du Teman-teman santri Haji bin Haji Mudah-mudahan dalam momen rojab ini Kita sekalian bisa meningkatkan ibadah kita Karena banyak keistimewaan di bulan rojab ini Dan kali ini Al-Fakir akan bercerita Tentang peristiwa besar Sepuluh rojab Jadi ada kejadian yang luar biasa Pada tanggal sepuluh rojab Ada sebuah peristiwa yang Tentu Sangat penting kita ketahui Selain pada tanggal 27 rojab Peristiwa juga terjadi Yang ini sangat yakatnya Nabi Muhammad Isra'u Mi'ra'aja Teman-temanku sekalian Dalam Sebuah Keterangan Yang ada dalam Kitab Khujatullah Alal Alamin Dan Al-Mawahibullah Dunia Disebutkan Al-Mawahibullah 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 An-Mawahibullah Al-Mawahibullah Al-Mawahibullah Sahal bin Abdullah al-Fustari bercerita Sesungguhnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan baginda Nabi Muhammad Dalam kandungan Ibundanya pada malam Jumat Di bulan Rojak Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan Khazimul Jinan Menjaga surga Agar membuka seluruh pintu surga Firbaus Dan malaikat menyeru di langit Dan di bumi Wahai seluruh mahluk Ingat sesungguhnya Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Malam ini Telah berada dalam kandungan Ibundanya Telah beliau lah yang akan muncul Sebagai Nabi yang membawa petunjuk dan membawa kabar gembira Serta memberi peringatan kepada umat manusia Begitulah teman-teman Jadi pada malam Jumat Tanggal 10 Rajab Nur Muhammad Salah satu peristiwa besarnya adalah Nur Muhammad Diletakkan pada perni umih Aminah Pada perut ibunya Siti Aminah Oleh karenanya Kita disunahkan untuk berpuasa di bulan Rojak Termasuk Anggal 10 Salah satu ulama karismatik Guru kita sekalian Dari Indonesia Beliau Bama Gaji Maimun Zuber Atau biasa dikenal dengan Bah Mun Sering menerangkan bahwa Awal dipindahkannya Nur Muhammad Ke rahim ibundanya Sayyidah Aminah Itu pada tanggal 10 Rajab Dan Tanggal 10 Rajab itu Pada hari Rabu Kalau sekarang ya Maksudnya Tanggal 10 Rajab itu Besok pada hari Rabu ya teman-teman Berarti sudah lewat ini ya Lewat kemarin itu ya Rabu kemarin Ini sudah hari apa ini Ini sudah hari Sabtu ya Tanggal 10 Rajab kemarin itu teman-teman Hari Rabu kemarin tanggal 1 Februari Ini kan sudah tanggal berapa ini Februari Ini sudah kelewat Jadi teman-temanku Kalau kita diberi kesempatan untuk Menemui bulan Rajab yang akan datang Misalkan kita puasa pada tanggal 1 sampai 10 Atau pada tanggal 1 dan 10 saja Karena itu Banyak peristiwa pesannya Salah satunya peristiwa pesannya adalah Ya Nur Muhammad Selamat Diletakkan di batin Di perut Ibu Aminah Kemudian bermanfaat Teman-teman Ini masih di bulan Rajab Yang belum sempat puasa Mari kita berpuasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton